Oke guys, di video kali ini, gue akan menceritakan seluruh lalu cerita dari film Jennifer's Body. Film ini telah rilis pada tanggal 18 September tahun 2009. Di dalam film ini bercerita tentang seorang sahabat atau teman baik yang tiba-tiba bertingkah aneh layaknya seperti zombie. Sebenarnya, apa yang dialami temannya dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pasir wanita bernama Anita Nidhi Lesniki atau yang kerap dipanggil Nidhi. Nidhi ditahan di rumah sakit jiwa olimpik karena ia memiliki masalah mental dan mudah marah. Selama di rumah sakit jiwa, ia sering melukai para penjaga dan dia sering dimasukkan ke ruang isolasi. Dahulu Nidhi adalah gadis normal yang pintar dan rajin. Namun, apa yang membuat kehidupan Nidhi berakhir di rumah sakit jiwa? Mari kita kembali ke 2 bulan sebelum Nidhi masuk ke rumah sakit jiwa, di mana semuanya berawal. Nidhi adalah gadis rajin dan sering dianggap aneh. Mungkin karena penampilannya yang culun dan dia tidak memiliki banyak teman. Dia tinggal di sebuah kota terpencil bernama Devil's Kettle. Nidhi memiliki seorang pacar bernama Chip dan juga sahabat bernama Jennifer. Jennifer adalah gadis yang sangat cantik dan salah satu anggota pemandu sorak di sekolahnya. Jennifer dan Nidhi telah bersahabat sejak mereka masih kecil. Dan hingga saat ini mereka pun masih akrab seperti saudara kandung. Bahkan teman-temannya sering beranggapan bahwa mereka berdua adalah pasangan lesbi. Suatu hari, Jennifer mengajak Nidhi pergi ke suatu bar bernama Melody Lynn, di mana band Low Soldier akan tampil di sana. Low Soldier adalah band kesukaan Jennifer. Sebenarnya yang dia sukai hanya vokalis band-nya, karena dia merasa bahwa vokalisnya sangat tampan. Malamnya mereka berdua berangkat ke bar tersebut. Sesampai di sana, mereka pun sedikit berbincang dengan vokalis Low Soldier. Kemudian Jennifer pergi mengambil minuman untuk vokalis itu. Sementara Jennifer pergi, Nidhi mendengar para anggota band mengejek Jennifer dan berkata bahwa Jennifer sudah tidak perawan. Karena kesal temannya diajek, Nidhi pun mengampiri mereka dan langsung berkata bahwa Jennifer masih perawan. Selang beberapa saat, Nidhi pun memberitahu Jennifer bahwa anggota Low Soldier adalah orang jahat. Saat konser berlangsung, semuanya berjalan dengan baik. Jennifer sangat senang ketika melihat band kesukaannya tampil di depan matanya. Kemudian Nidhi menyadari ada api yang muncul di atas panggung. Nidhi pun dengan cepat untuk membawa Jennifer keluar dari bar. Beruntung mereka masih bisa selamat dari tragedi mengenaskan. Setelah keluar dari bar, vokalis Low Soldier mendatangi Jennifer untuk mengajaknya masuk ke dalam mobilnya. Nidhi pun mencoba menghentikan Jennifer, namun Jennifer menyuruh Nidhi untuk diam dan tidak ikut campur. Nidhi pun sangat cemas dan takut jika terjadi sesuatu pada Jennifer. Dirinya merasa bahwa para anggota band akan melakukan perbuatan jahat pada Jennifer. Kemudian Nidhi pun pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Sesampai di rumah, ia langsung menelpon Chip dan menceritakan tentang kebakaran yang terjadi di bar tersebut. Ia juga bercerita bahwa Jennifer dibawa oleh para anggota band. Hal itu membuat Nidhi sangat khawatir dengan keadaan Jennifer. Tak lama kemudian tiba-tiba seseorang datang ke rumah Nidhi malam-malam. Nidhi pun sangat ketakutan dan mencoba untuk mengecek siapa yang datang ke rumahnya. Dan ternyata yang datang ke rumahnya adalah Jennifer. Tetapi anehnya tubuh Jennifer penuh dengan darah dan wajah yang pucat layaknya seperti zombie. Kemudian Jennifer memakan daging mentah yang ditaruh di kulkas Nidhi. Selang beberapa saat, Jennifer langsung memutahkan cairan hitam seperti oli. Nidhi pun sangat takut sekaligus bingung dengan apa yang terjadi dengan Jennifer. Kemudian Jennifer pun pulang ke rumahnya tanpa berbicara sepatah katapun. Kesokan harinya, semua orang di sekolah sangat sedih atas kebakaran yang terjadi di bar Melody Lane yang menewaskan hampir seluruh orang yang datang ke sana. Bahkan berita itu sampai menjadi berita nasional. Di sisi lain, Nidhi terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada Jennifer. Tak lama kemudian datanglah Jennifer dengan penampilan yang seperti biasanya. Nidhi pun kaget dan bertanya tentang Jennifer yang datang ke rumahnya dengan penampilan seperti zombie. Mendengar hal itu, Jennifer pun dengan cepat membantah omongan Nidhi dan menganggap Nidhi hanya berhalusinasi. Setelah pulang dari sekolah, Nidhi bercerita pada Chip tentang Jennifer yang datang ke rumahnya dengan penampilan seram seperti roh jahat. Setelah mendengar cerita dari Nidhi, Chip merasa Nidhi hanya mengarang cerita. Sementara itu, Jennifer pergi menemui Jonas yang sedang bersedih akibat kematian temannya dalam tragedi kebakaran bar. Dengan paras yang cantik dan bodi yang aduhai, Jennifer menggoda Jonas dan mengajaknya pergi ke tengah hutan. Jonas pun terpesona dengan kecantikan Jennifer dan mengikuti Jennifer ke hutan. Di sana, Jonas berpikir mereka akan mantap-mantap. Tetapi kenyataannya, si Jennifer malah berubah menjadi iblis dan langsung memakan Jonas. Seorang guru yang mendengar teriakan Jonas berpikir jika Jonas hanya melampiaskan rasa sedihnya. Guru itu pun pergi mengecek keberadaan Jonas untuk menenangkannya. Tetapi yang ia temukan adalah tubuh Jonas dalam keadaan mengenaskan dengan perut tercabik-cabik. Setelah membuduh Jonas, Jennifer pun menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Di sisi lain, Chip mengajak Niddy bertemu untuk membicarakan tentang Jonas yang mati dengan cara mengenaskan. Niddy pun kaget dan dirinya merasa kejadian buruk yang terjadi di Devil's Kettle bukanlah sebuah kebetulan. Sebulan setelah tragedi kebakaran bar dan kematian Jonas, tubuh Jennifer mulai terlihat rusak ditandai dengan rambut rontok, wajah pucat dan lemas seperti kekurangan darah. Kemudian teman Niddy yang bernama Colin mengajak Jennifer pergi berkencan. Awalnya Jennifer menolak, tapi karena Niddy berkata bahwa Colin lumayan ganteng, ia pun menerima ajakan Colin. Malamnya Colin pergi ke rumah Jennifer untuk berkencan, tetapi anehnya tempat yang ia datangi terlihat seperti perumahan kosong. Colin pun segera masuk ke salah satu rumah untuk bertemu dengan Jennifer. Kemudian Jennifer menggoda Colin agar mau diajak mantap-mantap. Tapi lagi-lagi Jennifer menggunakan kesempatan itu untuk memakan Colin hidup-hidup. Sementara itu saat Niddy dan Chip sedang mantap-mantap juga, Niddy mulai merasa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia pun menjadi tidak fokus dan segera pulang ke rumahnya. Namun di perjalanan pulang, ia hampir menabrak Jennifer yang berlumuran darah. Sesampai di rumah, ia pun langsung masuk ke rumahnya dengan perasaan ketakutan. Lalu ia sedikit memikirkan Jennifer yang akhir-akhir ini bersikap aneh. Kemudian Niddy pun langsung masuk ke kamarnya untuk tidur. Tapi tiba-tiba saja, Jennifer sudah ada di sebelahnya. Niddy pun kaget sekaligus bingung bagaimana bisa Jennifer berada di kamarnya dalam keadaan yang baik-baik saja. Sedangkan di perjalanan pulang tadi, ia hampir menabrak Jennifer dengan tubuh berlumuran darah. Kemudian Jennifer pun bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya. Yang sebenarnya terjadi adalah, pada saat kebakaran di bar Melody Lane, para anggota Low Solder membawa Jennifer. Awalnya Jennifer berpikir ia akan diajak have fun atau bersenang-senang. Tetapi yang terjadi adalah, Jennifer dibawa ke tengah hutan dekat air terjun. Di sana mereka melakukan sebuah ritual dan menjadikan Jennifer sebagai tumbal agar band mereka terkenal dan meraih popularitas. Para anggota Low Solder adalah pemuja setan dan mereka sengaja datang ke kota kecil seperti Devil's Cattle untuk mencari tumbal seorang gadis perawan. Ritual itu awalnya berjalan dengan lancar dan mereka pun mendapatkan popularitas. Tapi kenapa Jennifer masih tetap hidup? Pada dasarnya, Jennifer ini sebenarnya sudah tidak perawan lagi sejak SMP. Jadi iblis yang menerima pengorbanan itu malah hidup dan tinggal di tubuh Jennifer. Setelah dijadikan tumbal, Jennifer sebenarnya sudah mati dan tubuhnya dibuang di sana. Tapi dia bangkit lagi karena tubuhnya dirasuki iblis. Makanya setiap bulan dirinya harus memakan manusia agar bisa cantik kembali. Setelah bangkit, Jennifer yang telah menjadi iblis pergi ke rumah Nidhi dan sedikit menakut-nakuti Nidhi. Dan saat perjalanan pulang ke rumah, Jennifer bertemu dengan salah satu orang yang selamat dari kebakaran bar Melody Lane. Karena dirinya saat itu kelaparan, ia pun memakan orang itu. Setelah mendengar cerita Jennifer, Nidhi pun bersedih karena ia tidak dapat menyelamatkan Jennifer. Kemudian Jennifer berkata bahwa dirinya tidak akan menyakiti Nidhi. Saat dirinya sudah kenyang, dia akan kembali menjadi kuat dan menjadi lebih cantik. Bahkan saat ia sengaja melukai tubuhnya, luka tersebut akan sembuh dengan sangat cepat. Nidhi pun sedikit bingung dengan pernyataan Jennifer yang berkata bahwa jika ia kenyang, dia akan menjadi lebih kuat. Setelah itu, Nidhi pun meminta Jennifer untuk pulang. Kesokan harinya, Nidhi pun pergi ke perpustakaan sekolahnya untuk menyelidiki tentang apa yang terjadi pada tubuh Jennifer. Kemudian, Nidhi mengetahui bahwa Jennifer telah berubah menjadi Sekiebes. Sekiebes membutuhkan daging manusia untuk menjadi lebih kuat. Cara untuk mengalahkan Sekiebes adalah dengan menusut jantung mereka saat mereka dalam keadaan lemah. Setelah menemukan fakta itu, Nidhi pun bercerita pada Chip. Dan Nidhi juga meminta Chip untuk tidak datang ke pesta dansa, karena saat itu Jennifer pasti akan mencari mangsa lagi. Setelah mendengar cerita Nidhi, Chip masih tidak percaya dan menganggap Nidhi hanya sedang stres sehingga ia membuat-buat cerita. Kemudian, Chip pergi karena ia kecewa dengan Nidhi. Para siswa pun mulai bersiap untuk datang ke pesta dansa, termasuk Nidhi dan juga Jennifer. Kemudian, Nidhi pun berangkat ke pesta dansa sendirian untuk mengawasi Jennifer. Tapi setelah sampai di pesta dansa, Nidhi tidak bertemu dengan Jennifer. Sementara itu, Chip pergi ke pesta dansa tanpa sepengetahuan Nidhi. Saat Chip dalam perjalanan menuju ke sekolah, ia dicegat oleh Jennifer. Lalu, Jennifer memfitnah Nidhi dan Colleen berselingkuh di belakang Chip. Chip yang mendengar itu menjadi sangat bersedih dan kecewa terhadap Nidhi. Kemudian, Jennifer pun membawa Chip ke tempat kosong dan dia pun mulai memakan Chip. Di sisi lain, Nidhi pun mulai merasa Chip sedang dalam bahaya. Dia pun segera pergi ke rumah Chip dan ternyata Chip diam-diam pergi ke pesta dansa dengan berjalan kaki. Nidhi pun mencoba mencari Chip dan saat ia menemukan Chip, Chip hampir mati dimakan Jennifer. Nidhi pun berusaha untuk menolong Chip. Saat Jennifer sedang lengah, Chip menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Jennifer. Jennifer mengalami luka parah di bagian perutnya. Dia pun langsung kabur dari tempat tersebut. Setelah menyerang Jennifer, Chip pun meninggal karena dirinya kehilangan banyak darah. Nidhi pun sangat bersedih atas kematian Chip. Setelah itu, Nidhi pun mencari Jennifer untuk membalaskan kematian pacarnya. Dan terjadilah pertarungan antara Jennifer dan Nidhi. Di dalam pertarungan itu, Nidhi mengalami luka gigitan dari Jennifer. Tak lama setelah itu, Nidhi mendapatkan celah untuk menusut jantung Jennifer. Dan pada akhir, Jennifer pun benar-benar meninggal di tempat. Saat itu terjadi, ibu Jennifer tiba-tiba datang ke kamar Jennifer karena mendengar kegaduhan. Ketika masuk ke kamar, ibunya kaget karena Nidhi telah membunuh Jennifer. Setelah kejadian itu, Nidhi pun dibawa ke rumah sakit jiwa. Di scene akhir, kita dapat melihat bahwa Nidhi ini bisa terbang. Loh, kenapa dia bisa terbang? Saat Nidhi bertarung dengan Jennifer yang saat itu adalah seorang iblis, Jennifer sempat menggigit Nidhi. Jika ada manusia yang terkena gigitan iblis, tetapi manusia itu tetap hidup, maka manusia itu akan mendapatkan sebagian kekuatan dari iblis yang telah menggigitnya. Hal itulah yang membuat Nidhi bisa terbang dan dengan mudah menghancurkan apapun. Karena Nidhi sekarang mendapatkan kekuatan iblis, akhirnya diri yang kabur dari rumah sakit jiwa dengan sangat mudah. Di akhir film, Nidhi memutuskan untuk pergi ke tempat Lost Soldier untuk membunuh seluruh anggotanya dengan sangat sadis. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang mau request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah, guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video, guys. Oke, see you next video, guys. selamat menikmati